Hai jam malam bolo lanjut seputar pernokan asan buat temen-temen yang mau belajar di seputar pernokan asan khususnya yang tidak punya busur-busur seperti ini busur khusus noken ya busur ada dua ya temen-temen ada busur khusus di kertas dan busur khusus untuk noken as seperti ini Hai nah seputar konten kali ini kita akan berbagi buat temen-temen yang tidak punya busur seperti ini mau nekat belajar ilmu pernokan asan seperti yang kita pelajari dulu dulu contoh seperti ini kita dulu kalau beli busur-busur seperti ini kita akuin dulu mahal teman-teman nah kalau semua standar belajar ilmu noken harus punya seperti ini pasti enggak jadi-jadi jadi ilmu pernokan asan itu satu teliti kedua ada kemauan ketiga punya mental nekat dalam arti punya yang mental nekat itu seperti apa tidak punya alat pendukung seperti ini jangan minder ya jangan minder jadi pakai sistem manual tech sistem manual tech seperti saya dulu itu belajarnya pakai gigi timing jadi gigi timing dulu itu saya garis-garis jadi untuk noken as tanda contoh perumpamaan di noken standarnya belajarnya tetap dari noken standar ya manteman jadi belajar tetap dari noken as standar untuk konten kali ini karena banyak dari teman-teman kita yang request mas seputar ilmu noken cara ngecam cara mempelajari titik sentuh gimana caranya triknya gimana kalau saya dulu belajarnya real manual tech teman-teman jadi dulu saya akui beli beli seperti ini tidak seperti sekarang sekarang beli seperti ini di online shop banyak terus harganya juga terjangkau hampir semua kalangan bisa kalau kelas mekanik bisa hampir semua kalangan bisa beli busur seperti ini ya tidak dengan halnya seperti saya dulu kita dulu belajarnya masih tahun lama jadul jadi belajarnya cuman modal nekat dari modal nekat itu bisa buat noken as buat kerja bisa jadi noken as dengan ilmu seperti ini jadi tetap meskipun punya seperti ini pengecekan tetap di head yang disobek jadi kita bisa tahu karena karakter noken as yang enak dan bagus tidak cuman dari bentukan profil ya bentukan profil yang bagus belum tentu karakter nokennya enak kadang yang bentuknya jelek nokennya malah enak itu realita di dunia pernokenan ya jadi bentuknya bagus profil in dan eksama overlap sama oke lanjut sorry ada gangguan dari mana tadi noken untuk tipe ini di spek sekian enak di spek yang lain belum tentu enak ya karena tiap kita membangun mesin itu karakternya pasti berbeda-beda nah untuk pelajaran hari ini jadi intinya kalau mau belajar di noken as itu jangan dikit-dikit harus punya alat yang menunjang ya buat alat seadanya yang penting ada kemauan plus nekat kalau ada kemauan saja enggak nekat juga enggak jadi nah yang sering dijelaskan di konten-konten lain pasti tidak ada di penjelasan TRT ini kita kasih tahu rahasianya ya untuk noken as tipe Erek biar karakternya enak plus aman dalam arti aman itu halus penyetelan karbu gampang penyesuaian di dekompresi gampang contoh kalau yang diajarkan di tempat lain titik sentuh ya contoh kayak ini topnya disini ya ekopnya berada di berapa gigi kalau saya dulu berajaran seperti itu jadi tetap harus tahu data standarnya dulu jadi untuk dari standarnya kalian pasang noken standar pelatuk standar kalian cari ekopnya ada di berapa derajat atau berapa gigi kalau perhitungan gigi begitupun inklusnya atau in lepasnya ada di berapa gigi biasanya akan ada di garis disini disini itu jangan samakan standar kalau yang sudah templar ubahan lolor seperti ini ya jadi untuk part pertama di noken as ini ini akan saya jelasin ini saja jadi untuk waktu saya belajar pakai gigi timing dulu seperti ini menghitungnya ya dari garis ini yang dihitung jangan gigi awal gigi kedua setelah ini jadi yang dihitung jaraknya gigi ini ya dari sini ini gigi pertama yang dihitung satu dua tiga empat sampai selanjutnya contoh seperti ini untuk bagian ekopnya saya taruh disini satu ini biasanya bisa dihitung ya satu dua enggak sampai tiga ya dua setengah gigi pertujuan apa untuk apa sentuh lebih awal di bagian ek supaya untuk stater terutama yang pakai stater double stater dia enteng atau pakai stater manual pakai pedal stater dia enggak terlalu keras karena in open lebih awal bertujuan untuk staternya lebih enteng ibaratnya di mesin-mesin motor-motor baru seperti Honda Grand seperti Karisma Supra 125 atau bit yang injeksi sistem ACG terutama sekarang itu bertujuan sebagai pengganti dekompresi itu sebabnya untuk bagian ekopnya dibuat lebih awal nah itu bertujuan untuk stater ya iklusnya cara ngeceknya harus dicopot Templar satu ini jadi belajarannya dari sini Templar dipasang satu cari kop yang disobek seperti ini korban satu kop jadi kop harus disobek dengan kop head yang kondisi standar seperti ini jangan headkop yang sudah rubahnya yang kondisi standar belum pernah disekur untuk bagian klep contoh ini punya Megapro U atau Megapro lama Megapro pertama itu punya Megapro U 2005 ini dengan kondisi belum di apa-apakan head masih standar bawaan semua bawaan pabrik belum pernah disekur untuk toleransi overlap supaya ketemu tengah nah untuk ekopnya kurang lebih itu tadi ya di angka 2,5 gigi kalau dibusur derajat nanti saya kasih di part akhir saya fotokan ya nanti silahkan di screenshot barangkali teman-teman belum punya seperti ini jangan minder yang belum punya harus mau belajar lanjut untuk di bagian in close atau in lepasnya saya biasanya di seperti ini nah menghitungnya juga seperti ini jadi mulai gigi ini kita hitung ini kita mundurkan untuk bagian noken kita hitung ini Hai satu dua tiga ini ada gigi tiga gigi kalau mau karakter nokennya kau ras taruh di tiga setengah atau empat gigi tapi jangan coba-coba di head yang kondisi kurang sehat tiga gigi pun kalau akhirnya kondisinya kurang sehat Hai biasanya berpotensi ngelitik atau kasar lah kalau cari aman pingin membuat noken yang halus in dan eknya atas bawah nggak usah kasih sepiling cuman sedikit banget sepiling atas bawah Hai jadi cuman sepiling templar seperti ini penyetelan klep setelah bau junduk dirapatkan ya jangan nyetel klep sebelum terpasang bau junduk nyetel klepnya setelah bau junduk dirapatkan bau topi kop rapat baru setel ke karena nanti kalau kalian nyetel klep belum dirapatin bau junduk setelah kalian rapatkan bau junduk nanti setelan klep akan berubah menjadi terlalu rapat ya jadi setelah bau junduk dirapatkan baru style clip seperti ini nah ini asal cuman templar goyang kanan kiri tapi pastikan perklapnya sudah racing kalau perklap standar pasti nggak mampu floating dia Hai perklap racing bertujuan untuk mengimbangi durasi dan profil noken as yang ekstrim kalau perklapnya standar jelas nggak mampu makanya kalau kalian sudah tahu nokennya custom lift dan durasi lebih dari standar jangan coba-coba pakai perklap standar pasti hasilnya nggak bisa maksimal wajib perklap yang lebih keras dari standar untuk penyetelan cuman toleransi seperti ini goyang templar kanan kiri saja bertujuan untuk apa bertujuan supaya untuk kita kasih bocoran ya kita kasih triknya supaya untuk bagian klep kalian tidak nyebir makanya di kita nggak pernah sarankan pakai simclep yaitu simclep kalau ada perubahan ini longgar jatuh teruang mesin malah bahaya meskipun cuman besi kecil seperti ini kalau masuk di ruang mesin bahaya kita enggak pernah pakai simclep setelan klub yang kita akal jadi ini tidak dikasih jarak ibarat kerja klip di dalam mesin itu ibarat dipaluin tiap hari ya kalau sepiling klipnya ini banyak sudah tahu nokennya liftnya tinggi berklipnya keras ini kalian kasih sepiling klipnya pasti cepat jeber sedangkan di kita nggak pernah pakai klip bagus yang klip-klip standar seperti ini pakai klip yang murah-murah tapi yang nggak minta ya nggak nyebir karena sistem penyetelan klip di kita seperti ini nah balik lagi ke sini jadi kesimpulannya kalau kalian mau cari karakter noken yang halus mudah dipasang taruh di sini ya dua setengah belakangnya juga kalau ini kita buat tiga karena kita cari karakter yang in open nya lebih cepat supaya tidak terlalu floating untuk di pembacaan noken as tutupnya klip bagian in in waktu menutup dia tidak floating lebih cepat waktu nutup supaya lebih keras untuk bagian atas tapi tetap noken dengan spek extreme jangan lupa diimbangi dengan belklep yang mumpuni kita kasih bentukan noken asnya ya rahasianya RR aj20 biar lebih bisa enak pinggangnya jangan main di pinggang besar ya kalau mau cari karakter keras terus cepet-cepet nokenya kasih di pinggang kecil 22 kebawah 22 21 atau 20 karakter nokenya pasti lebih maram lebih keras jadi nanti yang dimainkan bagian lift liftnya dikasih tinggi untuk profil nokennya seperti ini ini pinggang kecil tapi lift maksimal nah pinggangnya kecil tapi lift maksimal ini pinggangnya 21 mili untuk profil nokennya bisa tidak sendiri liftnya ada di angka 10 plus sedikit ini hanya khusus orang-orang yang berani saja kalau takut jebol jangan pakai noken tipe seperti ini ini khusus untuk klip standar maksimal nah overlapnya masih aman untuk klip standar jadi benar-benar tinggi untuk noken ini kalau perklipnya nggak mampu jangan coba-coba wajib perklip racing nggak bisa berklip standar ketemu antar ulir berklipnya nah yang saya maksud di inklusnya lebih cepat ya ini jadi dia menutupnya lebih cepat yang saya maksud di ekopennya lebih awal ya sini sentuh bagian sini dibuat lebih awal untuk stater supaya lebih enteng nanti untuk bagian sini angka tutupnya jangan terlalu jauh dari standar disini kita kasih sedikit tonjolan fungsinya sebagai pengganti dekompresi disini kita kasih sedikit lekukan lekukan profil supaya untuk bagian stater dan karakter suara mesin yang disukai bocil-bocil sekarang suara helikopteran rahasianya disini dikasih sedikit tonjolan atau penjegal templar supaya templarnya sedikit membuka di bagian sini waktu RPM kecil 1000-1500 makanya nanti suaranya bisa helikopter ya dari sini rahasianya oke kalau rame kita lanjut padua kalau yang enggak punya busur seperti ini kita ingatkan jangan minder jadi jangan minder kalau tidak punya alat yang mumpuni kita belum punya alat penunjang seperti ini jangan minder kalau yang pengen tahu perbandingan gigi timing sama busur derajat noken ini silahkan di screenshot biar saya luruskan dulu ya nah biar kalian tahu perbedaan antar gigi itu jumlah gigi kalau di gigi gigi timing ada di angka berapa derajat nah kalau di konten lain kalian enggak mungkin menemukan seperti ini ya silahkan di screenshot nanti silahkan buat belajar kurang lebihnya seperti ini ya satu dua gigi itu ada di berapa derajat silahkan di screenshot nanti buat belajar kalian di rumah ya jadi perbedaannya waktu kondisi top terus ke berapa gigi ke in atau ke ek itu ada di berapa derajat ini silahkan di screenshot yang belum punya busur seperti ini supaya bisa sama-sama belajar ya oke kalau rame nanti akan kita lanjut part 2 nah ini lebih jelas nah monggo silahkan di screenshot ya 2 5 6 2 3 4 5